Di doktrin jadi teroris, pemuda asal NTT justru masuk Islam Abdurrahman mu'alak muda asal NTT yang berusia 22 tahun justru masuk Islam karena doktrin orang tuanya masuk Islam untuk menjadi seorang teroris Saya tidak boleh terlalu dekat dengan dia Arief, nanti terpengaruh sama dia, nanti jadi teroris, ajar orang tua saya seperti itu Jadi sudah didoktrin dari kecil seperti itu, diungkap di kanal Youtube Ngaji Cerdas pada Rabu tahun 2021 Ia menambahkan orang tuanya mengatakan jika Islam itu mengajarkan bunuh-bunuhan, contohnya di Arab terjadi peperangan itu semua agama Islam Awalnya kami debat tentang agama, pertama kali debat itu tentang ketuhanan Nah disini Arief bilang, kamu percaya Yesus itu Tuhan atau bukan? Tentu kata saya, ya percaya Yesus itu Tuhan Abdurrahman balik bertanya, kamu percaya Yesus itu Tuhan? Dia bilang, enggak lah aku percaya Tuhan itu Yesus Kalau misalkan Yesus itu Tuhan, apa yang membuat dia angkat menjadi Tuhan? Arief kembali menyahuti Menurutnya Yesus bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta Bisa memberi makan 5.000 orang, dia disalib dan bangkit di hari ketiga Dan naik di surga, itu penyebab dia diangkat menjadi Tuhan Kata dia, ada yang lebih canggih daripada Yesus Kalau Yesus menghidupkan orang mati, mayatnya bisa hidup Kalau ini Nabi Ilyas menghidupkan orang mati, Nabi Ilyas, Ilyasnya sudah mati Tulang Nabi Ilyas disentuhkan kepada mayatnya, mayatnya bisa hidup Lebih canggih mana? Yesus atau Nabi Ilyas? Kenapa Ilyas ini tidak disebut sebagai Tuhan? Padahal lebih canggih dari Nabi Orang yang enggak ada mayatnya bisa hidup Ungkap teman Abdurrahman Abdurrahman pun marah kenapa Tuhannya dibanding-bandingkan sama yang lain Intinya tidak boleh, Tuhannya dihina-hina Arief kembali mengatakan, Tuhan bisa mati enggak? Kata saya Tuhan bisa mati, terus hidup kembali sesuai dengan Yesus Abdurrahman bergumam, masa Tuhan bisa mati? Kalau mati terus siapa yang mengurus langit, bumi, semua makhluk hidup di bumi ini? Kalau makhluk hidup di dunia ini, kalau enggak main seharian atau sejak akan musnah Sedangkan Tuhan mati tiga hari Siapa yang akan pelihara bumi? Terus tidak ada yang melihat bumi ini Tetapi saya dalam hati bilang, besok saya debat Dia harus kalah, terus dia masuk dalam agama Kristen Niat saya begitu Setelah Abdurrahman pulang sekolah, bertanya sama rontuanya biar dapat jawaban Tuhan bisa mati atau tidak ya? Orang tua saya makin bingung, tidak paham Tuhan tidak bisa mati Lah Yesus kok mati? Yesus Tuhan yang kita sembah kok bisa mati? Dari situ Abdurrahman mau cari jawaban agar bisa debat sama Arief Setelah hari-hari berjalan, sepulang sekolah Abdurrahman ke rumah Arief Dia dijamu setiap hari Setelah Arief pulang, sholat kami debat terus Mereka pernah debat dari suri sampai subuh, sampai-sampai Abdurrahman mengalah Pertama, debat soal ketuhanan Yesus kalah Karena dari jawaban Arief, masuk logika, masuk akal semua Abdurrahman pun menerima Kedua, tentang Alkitab Arief menanyakan tentang kesucian Alkitab yang tidak mengalami perubahan Atau Alkitab pernah mengalami perubahan Alkitab suci, selama ini di gereja dibacakan ayat-ayat yang selalu saya dengar yang baik-baik saja Belum pernah saya dengar yang menyinggung ayat parno Belum pernah dengar di telinga saya sendiri Lebih lanjut, Arief juga menulis bagian ayat Alkitab di kertas Kemudian mempertanyakan Alkitab tidak ada, campur tangan manusia Arief membeberkan, kalau benar Alkitab suci, maka telah terjadi kesalahan Karena Alkitab harus suci Yang kedua, tidak ada perselisihan Ketika bersih dari kesalahan, tidak ada ayat yang porno Mau masuk Islam, Abdurrahman pun ragu Pulang sekolah, dia ke rumah Arief Diputarkannya film-film islami dari handphone Film yang pertama diputar yaitu film Nabi Sulaiman Yang punya kekayaan melimpah Terus ada Ratu Balkis Nabi Sulaiman bisa menundukan cin, berbicara dengan hewan Film itu sangat istimewa Saya menontonnya dan saya tertarik Saya pun juga sampai menangis Akhirnya Abdurrahman menegaskan kepada dirinya sendiri Pokoknya Islam agama yang benar Mulai dari sanalah, saya punya tekad Saya debat dengan orang tua saya, mereka harus masuk Islam terlebih dahulu Ia mengatakan kalau orang tua sudah masuk Islam berarti sudah kuat Abdurrahman masuk Islam tidak ada yang diusir, sekolahnya pun tidak putus dan tidak malu Begitu saya debat dengan orang tua saya Saya dikatakan mulai kurang ajar Lama-lama kalau nanti kamu masuk Islam Kalau kamu masuk Islam, kamu lihat saja nanti Saya diancam akan digantung, dipukul, dan akan diputuskan sekolah Pemuda tersebut dia ancam kalau masuk Islam Tiba-tiba ketika tidur dia bermimpi dalam suatu majelis gereja Ada pendeta menyanyikan lagu-lagu tentang Yesus, lagu-lagu kestian, tapi di rumahnya Tiba-tiba ada seseorang memakai baju putih pakai sorban Ketika pendeta membacakan ayat Alkitab seperti seruannya Kesaya saja, seakan-akan dalam mimpi tersebut ada malaikat datang Mau mencabut nama dan juga nyawa saya Abdurrahman langsung sadar dari mimpinya besoknya dia sampai tidak sekolah Pagi-pagi kekosannya Arif, tapi kata Arif ibu Arif masih selesubuh belum pulang Abdurrahman menunggu Arif pulang, kemudian cerita mimpinya kalau ada orang pakai sorban Orang yang memakai sorban itu hanya melihat kesaya Ngapain kamu nunggu, ayo cepat keluar, ayo pindah Saya langsung panik, ini mau keluar kemana, pindah kemana pun saya tidak tahu Masya Allah, Antum mau dapat hidayah itu, kata dia spontan seperti itu kata Arif Hidayah itu apa ya, tanya Arif Lantas Arif menjelaskan hidayah pertanda dari Allah, pasti Abdurrahman akan masuk Islam Saya masuk Islam sekarang boleh gak ya Arif menyehutnya boleh-boleh saja, nanti kalau Antum dimana orang tua bagaimana Tidak apa-apa masuk Islam, sembunyi-sembunyi dulu pungkasnya waktu itu Lebih lanjut Arif juga menulis bagian ayat Alkitab di kertas Kemudian mempertanyakan Alkitab tidak ada campur tangan manusia Arif membeberkan kalau benar Alkitab suci, maka telah terjadi kesalahan Karena Alkitab harus suci, yang kedua tidak ada perselisihan Ketika bersih dari kesalahan tidak ada ayat yang porno Mau masuk Islam, Abdurrahman pun ragu Pulang sekolah dia ke rumah Arif diputarkannya film-film islami dari handphone Film yang pertama diputar yaitu film Nabi Sulaiman yang punya kekayaan melimpah Terus ada Ratu Balkis Nabi Sulaiman bisa menundukan cin berbicara dengan hewan Film itu sangat istimewa, saya menontonnya dan saya tertarik Saya pun juga sampai menangis Akhirnya Abdurrahman menegaskan kepada dirinya sendiri Pokoknya Islam agama yang benar Mulai dari sanalah, saya punya tekad, saya debat dengan orang tua saya Mereka harus masuk Islam terlebih dahulu Ia mengatakan kalau orang tua sudah masuk Islam berarti sudah kuat Abdurrahman masuk Islam tidak ada yang diusir Sekolahnya pun tidak putus dan tidak malu Begitu saya debat dengan orang tua saya Saya dikatakan mulai kurang ajar Lama-lama kalau nanti kamu masuk Islam Kalau kamu masuk Islam, kamu lihat saja nanti Saya diancam akan digantung, dipukul dan akan diputuskan sekolah Pemuda tersebut diancam kalau masuk Islam Tiba-tiba ketika tidur dia bermimpi dalam suatu majelis gereja Ada pendeta menyanyikan lagu-lagu tentang Yesus Lagu-lagu kestian tapi di rumahnya Tiba-tiba ada seseorang memakai baju putih pakai sorban Ketika pendeta membacakan ayat Alkitab Seperti seruannya ke saya saja Seakan-akan dalam mimpi tersebut ada malaikat datang Mau mencabut nama dan juga nyawa saya Abdurrahman langsung sadar dari mimpinya Besoknya dia sampai tidak sekolah Pagi-pagi kekosannya Arief Tapi kata Arief ibu Arief masih selesubuh belum pulang Abdurrahman menunggu Arief pulang Kemudian cerita mimpinya kalau ada orang pakai sorban Orang yang memakai sorban itu hanya melihat ke saya Ngapain kamu nunggu? Hayo cepat keluar, ayo pindah Saya langsung panik Ini mau keluar kemana? Pindah kemana pun saya tidak tahu Masya Allah, Antum mau dapat hidayah itu Kata dia spontan seperti itu kata Arief Hidayah itu apa ya? Tanya Arief Lantas Arief menjelaskan hidayah pertanda dari Allah Pasti Abdurrahman akan masuk Islam Saya masuk Islam sekarang boleh gak ya? Arief menyehutnya boleh-boleh saja Nanti kalau Antum dimari orang tua bagaimana? Tidak apa-apa masuk Islam Sembunyi-sembunyi dulu pungkasnya waktu itu Terima kasih telah menonton!